Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi kali ini Tentang Pemanggilan fungsi dengan Stack Yang kemarin Parameternya Dipasing Menggunakan register Tapi untuk register terbatas Hanya 6 saja Jadi Jumlah parameternya terbatas Kemudian Yang sekarang Parameternya kita Pasing Menggunakan stack Oke Untuk Pasing melalui stack Kita ikuti calling convention Jadi Konvensi bagaimana pemanggilan Fungsi Yang Kita bahas sekarang adalah Konvensi untuk bahasa C Jadi Istilahnya adalah C declaration C-D-E-C-L Kalau kita ikuti Konvensi ini Kode assembly kita Bisa dipanggil Dari kode C dan C++ Karena konvensinya sama Karena konvensinya sama Oke Untuk yang Konvensi ini Dalam pemanggilan fungsi Ada dua aturan Yang pertama adalah Caller nya Yang memanggil fungsi Fungsi utama Kemudian Yang kedua Aturan untuk Callie nya Jadi Subroutine yang dipanggil Di dalam fungsinya Kalau aturan tersebut Tidak diikuti Ya maka akan terjadi Kesalahan Misalnya kita Panggil Misalnya Printf Nanti ada aturan Bahwa Isi register EAX Harus disimpan oleh Pemanggil Kalau tidak disimpan Nanti dimasuk Ke fungsi Printf Setelah itu Isi EAX Akan berantakan Karena Aturannya begitu Jadi ada Register yang harus disimpan Oleh Pemanggil Fungsinya Oke Berikut gambaran Stack nya Jadi ini adalah Stack frame Stack frame ini adalah Tempat menyimpan Parameter Kemudian Return address Dan variable lokal Dari fungsi Jadi Selama fungsinya Masih ada Hidup Stack frame nya Akan Berisi seperti ini Setelah fungsinya Sudah selesai Stack frame nya Akan Dibebaskan lagi Jadi Itulah mengapa Variable lokal Itu Hanya Bisa diakses Saat kita Masuk ke Fungsi DC Oke Contohnya disini Ada Pemanggilan fungsi Dengan Tiga parameter Dan di dalam fungsi Kita membuat Dua variable lokal Kemudian Tiap Sel di stack Ini Tiga dua bit Sesuai dengan Arsitektur nya Jadi empat byte Untuk memanggil fungsi Jadi Parameter nya Kita push Ke stack Jadi Dari parameter Paling belakang dulu Misalnya Tiga parameter Berarti push Parameter Tiga Parameter Dua Parameter Satu Baru Panggil call Nah Panggil call Itu Dia menyimpan Return address Ke stack Ini untuk bagian Caller nya Jadi Yang memanggil fungsi Jadi Parameter nya Dipush Ke stack Dari belakang Kemudian Panggil Fungsinya Setelah itu Di bagian Subroutine nya Fungsi yang dipanggil Atau call Dia harus menyimpan Base pointer Dari Fungsi utama Fungsi yang Pemanggil Kemudian Dia set Base pointer nya Sendiri disini Kenapa harus Diset disini Base pointer ini Untuk referensi Kalau mau mengakses Parameter Jadi Relatif Jarak relatif nya Sudah diketahui Jadi kalau Parameter 1 Itu EBP Plus 8 Parameter 2 Berarti EBP Plus 12 Dan seterusnya Juga untuk Referensi Kalau mau Mengakses Variable lokal Jadi Variable lokal Pertama Itu EBP Minus 4 Variable lokal Kedua EBP Minus 8 Dan seterusnya Kemudian Kalau sudah Dari Caller Dia akan Membalikan Lagi ESP nya Jadi ESP nya Sama dengan EBP Kemudian EBP Yang asli Itu di Kembalikan Lagi Depop Terus Return Return Adress Depop Kembali Ke Fungsi Pemanggil Kemudian Dari Fungsi Pemanggil Caller Dia Mengembalikan Parameter Yang tadi Dipakai Jadi ESP 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 Ditambahkan Sesuai Dengan Jumlah Parameter Kemudian Aturan Yang lain Untuk Pemanggil Fungsi Register AC Dan D Itu akan Dipakai oleh Fungsi tersebut Jadi harus Disimpan dulu Kalau masih Dipakai Jadi Kalian Kalau Manggil Fungsi Print F Misalnya Nanti Isi EAX ECX Dan EDX Nanti Akan Berubah Kalau Kalian Masih Mau Pakai Isi Di Dalamnya Itu Disimpan Dulu Ke Stack Jadi Push Semuanya Kemudian Parameter Dikirim Melalui Stack Jadi Push Dulu Ke Stack Dengan Urutan Terbalik Jangan Lupa Kemudian Setelah Kembali Caller Yang Mengembalikan Stack Ke Keadaan Semula Jadi Stack Dikembalikan Sesuai Awalnya Di Add ESP Kemudian Sesuai Dengan Jumlah Parameternya Kemudian Aturan Dari Callie Yang Dipanggil Nah Ini Nanti Kita Praktikan Langsung Jadi Nilai EBP Yang Asli Dari Callernya Disimpan Ke Stack Kemudian Variable Lokal Alokasi Di Stack Kemudian Nilai EBX EDI Dan ESI Ini Kalau Mau Dipakai Harus Disimpan Dulu Ke Stack Karena Aturannya Nilai Ini Dibiarkan Saja Jadi Dari Asli Pemanggil Nanti Tetap Ada Nilai Yang Ada Disini Nilai Aslinya Kalau Dari Di Dalam Fungsi Mau Memakai Register Ini Maka Nilainya Disimpan Dulu Nanti Dikembalikan Lagi Setelah Mau Keluar Ke Fungsinya Kemudian Kalau Ada Return Disimpan Di EAX Kemudian Kembalikan Nilai Register Tadi Yang Collisive Tadi Kalau Dipakai Jadi Yang Sebelumnya Dipush Ke Stack Kemudian Mau Balik Lagi Dipop Lagi Sarannya Jangan Pakai Register Ini Di Dalam Fungsi Kalau Bisa Jangan Pakai Ini Kalau Terpaksa Harus Pakai Harus Disimpan Dulu Ke Stack Baru Kalau Mau Keluar Fungsi Dipop Lagi Kemudian Dialokasi Freble Lokal Kemudian Kembalikan Nilai SP Dari Stack Nilai EBP Yang Asli Nilai EBP Dari Fungsi Pemanggil Ke Aslinya Jadi Yang EBP Yang Lama Dikembalikan Dari Stack Berikut Contoh Fungsinya Ada Fungsi Sum Double Dan Seterusnya Nanti Kita Cobakan Oke Untuk Contohnya Langsung Saja Disini Oke Jadi Disini Ada Fungsi Untuk Menghitung Luas Segitiga Masukannya Ada Dua Alas Dan Tinggi Kemudian Di dalam Fungsi Alas Kali Tinggi Bagi Dua Nah Duanya Saya Sengaja Sebagai Variable Lokal Untuk Mencontohkan Bagaimana Alokasi Variable Lokal Kemudian Di sebelah Kiri Ini ada Stack Frame Dari Fungsi Segitiga Tadi Ini Masih Kosong Karena Fungsinya Belum Dipanggil Jadi ESP Masih Di Paling Ujung Atas Ini Kemudian EBP Di EBP Fungsi Main Aslinya Kemudian Untuk Memanggil Fungsi Segitiga Jadi Dari Main Dipush Nilainya Kita Mau Manggil Segitiga Parameter Pertama 10 Parameter Kedua 5 Jadi Yang Kita Push Lebih Dahulu Parameter Kedua Karena Dari Belakang Kita Langsung Pakai Immediate Value Push Nilai 5 Tapi Kalau Di Fungsi Segitiga Kebalik Nilainya Masih Benar Jadi Hati-hati Kalau Fungsi Yang Lain Misalnya Tiap Parameter Artinya Berbeda Nanti Bisa Salah Output Kemudian Parameter Pertama 10 Kemudian Panggil Fungsi Segitiga Oke Jadi Kita Sudah Melakukan Dua Push Parameter Ke Stack Jadi Yang Ini Push Parameter Kedua Kemudian Push Parameter Pertama ESP Nya Akan Otomatis Mengikuti Sesuai Dengan Posisi Stack Paling Atas Yang Mana Jadi Stack Tumbuh Ke Bawah Jadi Yang Paling Atas Yang Paling Bawah Kemudian Panggil Fungsi Segitiga Nah Panggil Fungsi Segitiga Berarti Kita simpan Return Address Ke Stack Return Address Itu Posisi Sekarang Jadi Pas kita Manggil Call Segitiga Ini Alamatnya Berapa Kita Simpan Ke Stack Jadi Supaya Bisa Balik Lagi Ke Sini Kalau Sudah Selesai Jadi Panggil Fungsinya Terus Kita Masuk Ke Fungsi Segitiga Masuk Ke Sini Kemudian Aturannya Adalah Simpan Base Pointer Fungsi Pemanggil Colour Kemudian Kalau Sudah Disimpan Nanti Masuk Ke Stack Ini Kemudian Dicopy EBP Yang Baru Nilainya Sama Dengan ESP Jadi EBP Nanti Menunjuk Ke Sini Ini Base Jadi Ini Sebagai Referensi Sebagai Basis Untuk Mengakses Parameter Yang Di Atasnya Argumen Yang Di Atasnya Dan Variable Lokal Yang Di Bawah Nanti Terus Ini Opsional Kalau Ada Variable Lokal Berarti Stacknya Kita Turunkan Lagi Jadi Kita Tambahkan Ruang Di Stack Kita Perlu Satu Variable Lokal Berarti ESP Kita Turunkan Alokasi Sebanyak Satu Variable Jadi Empat Byte Di Gambar Sini Contohnya Dia Perlu Dua Variable Lokal Berarti Sub ESP 8 Biar Turun Dua Slot Seperti Ini Jadi Ini Langsung Aja Misalnya Butuh Sepuluh Variable Lokal Berarti Sub ESP 10 Kali 4 Jadi 40 Oke Ini Untuk Setup Stack Frame Sudah Kemudian Tubuh Fungsi Misalnya A Kali T Bagi Z Berarti A nya Kita Taruh Di EAX Karena Mau Kita Kali In T Kemudian A Adalah Parameter Pertama Jadi Parameter Pertama Adalah ARG 1 Itu Selisihnya Dari EBP Adalah 1 2 Berarti 2 Kali 4 Berarti Yang Kita Taruh Di EAX Adalah Variable H Itu Posisinya EBP Tambah 8 Kenapa Tambah 8 Ini EBP Kemudian Ini EBP Plus 4 Return Address Kemudian ARG 1 EBP Plus 8 Jadi ARG 1 Itu 1 Tambah 1 Karena Ada Return Address Ini Kita Lompat Berarti 2 Kemudian Tiap Slot Itu 4 Byte Berarti 2 Kali 4 8 Ini EAX Sama Dengan A Kemudian Kita Kalikan Dengan T Multiply Dengan Oke Variable T Parameter Kedua Berarti Jaraknya Dari EBP Adalah 3 slot 1 2 3 Berarti EBP Plus 12 Berarti EAX Sama Dengan Kali Sama Dengan T Oke Kemudian Dibagi Dengan Z Kita Kosongkan Dulu EDX Karena Mau Dibagi Kita Bisa Pakai CDQ Langsung Jadi EAX EDX Itu Dijadiin 1 Jadi Change Ini Change Double To Quad Worts Bisa Juga Move EDX 0 Bisa Jadi EDX Di Nol Nanti Karena Mau Dibagi Dengan Nilai Z Kemudian Kita Bagi Dengan Z Z Berisi 2 Jadi Div D Word Oke Z Adalah Variable Pertama Nah Variable Pertama Belum Kita Isi Nilainya Jadi Yang Tadi Sub ESV4 Itu Cuma Alokasi Aja Isinya Masih Kosong Nanti Kita Taruh Di Variable Pertama Variable Pertama Ada Di Bawah EBP Langsung Jadi Selisihnya 1 Ke Bawah Berarti Minus Jadi EBP Minus 1 Kali 4 Minus 4 Kita Isi Dengan Nilai 2 Ini Karena Sama-sama Nilainya Belum Tau Jadi Memory Dengan Immediate Kita Beri Keterangan Panjangnya Berapa Itu Isi Z Sama Dengan 2 Terus Terus Kita Bagi Dengan Z Z Ada Di EBP Variable Pertama Minus 4 Oke Kalau Sudah Taruh Returnnya Di EAX Karena Ini Pembagian Dengan Div Sudah Tentu Hasilnya Di EAX Berarti Sudah Oke Terus Kalau Sudah Kita Kembalikan Lagi Jadi ESP Kita Kembalikan Lagi Untuk Dialokasi Variable Lokal ESP Sama Dengan EBP Jadi Ini Untuk Kembalikan Dari Setup Kebalikan Dari Setup Yang Ini Terus Belum Saya Kasih Keterangan EAX Magi Sama Dengan Set Kebalikan Dari Push EBP Jadi ESP Sama Dengan EBP Nanti Seperti Ini Nah ESP Nya Naik Ke Atas Jadi Local Variable Ini Masih Ada Di Memory Tapi Nggak Dipakai Karena ESP Nya Udah Di Atas Ini Terus Kebalikan Dari Push EBP Adalah Pop EBP Nanti EBP Nya Di Pop Nilai Aslinya Ke Base Pointer Terus Kalau Sudah Selesai Return Nah Untuk Return Nanti Return Address Di Pop Terus Jump Jump Ke Return Address Oke Itu Untuk Fungsinya Jadi Ini Untuk Setup Stack Frame Kemudian Alokasi Variable Lokal Kalau Ada Terus Yang bawah Ini Untuk Membebaskan Stack Frame Jadi ESP dikembalikan ke awal ditambah dengan 2x4 jadi ditambahkan dengan 8 jadi kembali lagi ke awal ESP nya kalau kita gagal mengembalikan ESP ke awal nanti kita manggil fungsi berhentetan panjang nanti akan terjadi kesalahan karena lokasi memori nya tidak seperti semula lokasi memori stack tiap fungsinya baik kita coba untuk masukannya tingginya 5 kemudian alasnya 10 50 bagi 2 berarti hasilnya 25 sebentar oke ini move nya EBP sama dengan ESP oke hasilnya 25 oke itu untuk pemanggilan fungsi kemudian untuk mengakses argumen parameter dan variable lokal dengan offset nya jadi jarak dari base pointer kemudian untuk yang bertugas mengembalikan stack pointer ke awal itu dari color nya jadi dia sudah push 2 kali dia harus mengembalikan 2 kali juga kenapa kenapa seperti ini ini karena di C itu variable nya bisa bervariasi jumlahnya kalau disini kan variable nya pasti 2 nah kita bisa kayak gini nih jadi ini gak perlu kemudian return nya ditambahkan berapa return 8 berarti return kemudian dia akan ESP nya naik ke atas 8 alamat tapi untuk konvensi DC itu harus pemanggilnya yang mengembalikan stack nya kenapa karena tiap karena ada fungsi yang jumlah parameternya variadic misalnya printf itu jumlah parameternya bisa banyak jadi gak terbatas jadi banyak misalnya printf apa-apa-apa kemudian variable nya banyak itu dia bisa itu fungsi variadic jadi yang bertugas untuk mengembalikan stack pointer adalah pemanggilnya oke kalian bisa return 8 disini tapi nanti dia gak mengikuti konvensi terus terus itu aja mungkin untuk yang ini akses argumen dan variable bisa disingkat disini misalnya kalian define untuk argumen ke n itu adalah nilainya ebp tambah n tambah 1 kali 4 ya kan misalnya argumen 1 berarti 1 tambah 1 2 kali 4 8 nanti ini bisa diganti dengan arg 1 terus untuk variable bisa kayak gini define variable ke n itu adalah ebp variable di bawah berarti minus n kali 4 nanti untuk yang disini bisa dengan variable ini var 1 kemudian yang ini argumen 1 ini argumen 2 ini var 1 ini var di variable lokal kalau di assembly gak ada namanya jadi cuma var 1 2 3 dan seterusnya kemudian kita coba compile lagi 25 oke terus yang setup sama ini yang keluarnya itu bisa disingkat lagi ini bisa dengan 3 baris ini bisa dengan 1 perintah enter kemudian alokasi variable lokal sebanyak 4 kemudian nested nya 0 terus yang 2 baris ini bisa disingkat dengan leave jadi enter leave untuk enter ini di cpu lebih berat jadi jarang dipakai untuk enter jadi tetap pakai yang satu-satu karena yang tiga ini tiga instruksi bisa dikerjakan paralel untuk yang enter ini lebih lama untuk leave bisa kalian pakai ini sama aja jadi kalau mau singkat kayak gini enter variable lokalnya mau berapa byte terus kalau udah selesai leave oke itu 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 aja tambahnya jadi ada instruksi high level enter dan leave yang enter nih kalau butuh kinerja tinggi gak dipakai karena tiap manggil fungsi pasti manggil enter jadi lebih lama terus untuk akses argumen dan variable dari offset nya dengan ebp ebp fungsi tersebut bisa dibuat define nya define kemudian kita buat formulanya jadi tinggal argumen 1 argumen 2 var 1 var 2 dan seterusnya oke mungkin itu saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati